Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahar Lofar salam bahar Nusantara salam bahar selalu di lengan kembali lagi di channel maybe video apa kabar seluruh bahar di Nusantara semoga kalian panjang umur dilimpahkan segala rezekinya dilancarkan segala urusannya amin kali ini kita ingin mereview bahar yang jenisnya juga apa jenisnya banyak tapi langkah waktu banyak tapi langkah jadi yang ingin kita bahasnya yaitu jenis bahar merah bodi hitam yang kebanyakan bodinya gepeng seperti postingan saya sebelumnya tapi ini batangnya bulat batangnya bulat sangat indah tulur bulat seperti ini kurikan berhitam nah ini saya posting eh saya posting saya review ini bahar merah bodi hitam berbatang bulat oke langsung saja ke topiknya jangan bahar merah berbatang bulat telur sangat indah kan lor wuuh indah banget bodi yang natural batang nggak bulat nih monyal handmade jadi kita bahas dari baharnya dulu dari dekatlah kelihatan serat-serat bodi hitamnya lor tuh usus mantep banget istimewa merah bodi hitam batang bulat nih sangat-sangat idaman kolektor lur karena jenis merah natural yang bodi abadu langkah dan kebanyakan tuh bodinya diserut kalau dulur ketemu bahar merah batang bulat jenisnya polos tidak ada serat tuh diserut karena kalau natural tuh gini lor bodi luarnya tuh masih berserat gini tuh nah us mantap istimewa kan lor aduh awas dulu ringglar ini salah satu jenis bahar super yang diidam-idamkan kolektor dan harganya bisa lumanyun tuh nih bagian dalamnya mulus lor karena disini ada ranting ada ranting besar disini jadi kalau kita bikin separuh serat kalau ranting kayaknya jelek di kita bikin mulus supaya nyaman dipergelangani mulus banget tuh seperti dulu lihat di video kan mulus sekali aduh mulus banget lulus kayak kaca tapi ini bodi yang natural lor saya kasih tahu lagi seperti video sebelumnya kalau bahar dikupas atau dipoles di amplas sampai seratnya hilang di amplas sampai halus itu dijamin pas dipoles pasti begini hasilnya yang penting proses pengamplasannya bener terus ukuran amplasnya juga benar lor nanti lor kalau cara menggelapkan bahar bisa dilihat di postingan saya sebelum-sebelumnya lor ini lor look it lor look it look it look it kita lihat serata lagi lor saya tuh kalau bahar natural tuh teman-teman batlah serat lor tuh seratnya istimewa sekali sangat mantul full tanpa ranting bawah di atas lor tanpa ranting bahar tepatan paranting tuh waduh mantep banget tur aduh-aduh mengerikan ya dari samping leket dari samping leket dari samping lor tuh usus 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 lu banget ya kameranya mpe buram mulu nih maklum merasalah ini tidak di outdoor nih di dalam ruangan di outdoor lagi males panas banget lor telur loker lu harus rata luruh huh ajib-ajib tuh mantul mantul banget mantul lu tidak bosan awas luar nih lalunya review deket banget nih sangat jelasnya di video penampakannya lurasik penampakannya tapi tak orang malah bikin niler nah tuh nih ciri serat bahan merah bodi hitam tahu yang biasa saya sebut bahan bodi hitam nih seratnya aduh super serat tertimbul banget biasakan alis lor bahan merah bodi hitam ini serat timbul ini serat super lor ajib aduh mantap banget mantap asli mantap tuh sekarang kita review monel ini monel salah satu monel yang tidak akan dulur temukan di luaran sono kecuali saya yang bikin dan kecuali ada yang menirukan tapi kalau ada yang menirukan tidak apa-apa karena saya memposting ini untuk ditiru oleh sedulur baru semuanya Alhamdulillah kalau ditiru berarti karya saya bagus dan saya bisa ikut senang karena ada yang bisa ikut menirukannya telur ini monel apa kalau bahasa saya nih monel istimewa limited Edition 500 Edition 500 Edition ini yang dipatri lor Aduh ada saya tuh saking mengkilapnya ini yang dipatri kalau sebelumnya kan saya bikin juga monel bolong-bolong juga dipatri jadinya hitam itu ada di Instagram saya jadi monel ini tuh saya baru bikin monel seperti ini empat lor baru empat dan ini kenapa monel lebih gini ada di video-video saya sebelumnya rahasianya kenapa monelnya ini bukan sekedar fashion ya lor monel bolong begini itu bukan sekedar fashion tapi ini ada ada fungsi juga jadi kita kolaborasiin antara fashion dan fungsi dan jadilah indah seperti ini saya kalau ngeliat ini seperti bentuk apa ya monel ini Hai seperti apa lor mungkin ada yang tahu bisa komentar aja nanti Aduh agak bosan ya lor melihat bahar super ini bisa sih enggak besar lu hanya selunjuk tuh aslinya kenapa purnya tangan cemong dekil nih saya baru ngerjain ini baru ngerjain terus langsung saya po cuci tangan naso review video aduh sitem semua tuh makhluk om serba manual semuanya lor banget nih kalau ada yang mau mesen monelnya aja lumayan lor namanya seni harus disesuaikan sama hasil keuangan atau hasil karya loh jadi uang disesuaikan nama seni atau seni disesuaikan nama uang mungkin uang yang disesuaikan nama seni semakin seni yang indah uangnya menyesuaikan kalau mau biasa-biasa aja ada juga monel yang murah agak bosan lor ngatah lor atau nggak bosan aja pahalnya bosan aduh 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 ke luar lah ada lumayan ini kita buter-buterin bahari ini tersono puter sini lumayan lur kita pakai dulu ya sudah biasa taruh sini puter ke menyesuaikan urut lu cuma Cicimong ini belum beli bersinur saja ke Acahler mantap emang bahar bulat-bulat itu bahar sangat burilur bahar gurih mantul Oke lu sampai sini dulu cukup sekian dan terima kasih semoga Video ini bermanfaat untuk tutur semua Dan bila ada yang memesan bisa dikabarin Tapi untuk yang model ini Sekarang bahannya gak ada Ini hanya ada satu limited edition Karena bahannya juga susah Yang merah batang bulat Oke lori sekali lagi saya ucapkan terima kasih Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menghibur Atau sharing Atau bisa mengisi waktu kekosongan Untuk melihat-melihat Video-video saya Sekali lagi sekiannya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb